Intro Suasana sepi di terminal Rajakwesi Bojonegoro ini sudah terjadi sejak sepekan lalu. Mobilitas warga yang datang maupun keluar Bojonegoro turun drastis, sehingga membuat armada bus yang masih beroperasi tampak kosong. Kondisi ini terjadi hampir di semua trayek bus, baik antar kota, antar provinsi atau AKAP, maupun antar kota dalam provinsi atau AKDP yang sehari-hari beroperasi di terminal Rajakwesi Bojonegoro. Kondisi lengang juga terpantau di sekitar loket pembelian tiket dan ruang tunggu penumpang. Sejumlah tempat duduk tampak kosong tanpa ada antrian calon penumpang sebagaimana hari-hari biasa. Ada pun dari total 135 armada bus yang ada di terminal Rajakwesi Bojonegoro ini, saat ini tak semua bus beroperasi. Penumpang yang sepi membuat sebagian besar bus hanya terlihat terparkir begitu saja di sudut terminal. Kepala UPT Terminal Rajakwesi Bojonegoro Budi Sogiarto menjelaskan, kondisi terminal yang sepi ini sudah berlangsung sejak sepekan terakhir. Rata-rata jumlah penumpang yang datang maupun keluar Bojonegoro tak sampai seribu orang atau turun drastis sekitar 50 persen dibanding hari normal, baik untuk armada bus maupun MPU. Meski kondisi terminal sedang sepi, namun hingga hari ini terminal Rajakwesi Bojonegoro masih tetap buka dengan memperhatikan protokol kesehatan, termasuk mengecek setiap calon penumpang dengan tes Ginos C19. Jumlah penumpang dalam satu minggu ini rata-ratanya per hari kurang lebih seribuan. Kalau untuk jumlah kendaraan sekitar 150-an. AKP AKDP? 150 itu AKP sama AKDP dan MPU juga. Terus ini kekesiapan terminal sendiri apa? Untuk terminal kemarin ada sosialisasi terkait Ginos, jadi untuk penumpang yang mau melakukan perjalanan kita atas dengan Ginos. Diketahui bahwa pemerintah telah menetapkan aturan larangan mudik lebaran tahun ini, terhitung mulai 22 April hingga 17 Mei 2021 mendatang. Sampul Alim, JTV Bojonegoro